Kita ini bersama teman-teman dari Enrekan, luar biasa. Desa Cerdas, kita senangkan hari ini Bupati yang rencana hadir di, bersama Pak Wakil juga ada. Di Bontang, Kalimantan Timur. Dan hari ini kita ketemu lagi, Masya Allah. Kenapa ada desa mas, atau kenapa ada transformasi digital ini? Karena kita melihat kesedihan teknologi. Kalau tidak salah, sudah 23 sampai hari ini, Desa yang sudah berkabung. Menjadi sebuah tanda-tanda bahwa ketika akan di maju ke depannya dua kali lebih di depan, dua kali di maju lagi, bahkan dia akan di maju lagi. Kenapa saya bilang? Karena... Hari ini kita lagi ada di Hotel Artama, mendapatkan undangan secara terhormat dari Bupati Kabupaten Enrekan, Pak Muslimin Bando, bersama dengan seluruh kepala desa yang ada. Ini dibagian daripada mencanangkan desa cerdas di Kabupaten Enrekan. Senang rasanya kalau kepala desa ataupun kepala daerah juga mencanangkan konsep seperti ini. Karena kita tahu bahwa kemajuan bangsa ada di desanya. Sehingga desa perlu kita dorong dengan semua stakeholder yang ada agar menciptakan ruang-ruang yang semakin kreatif membangun desa, terutama SDM-nya. Karena anggarannya insya Allah cukup untuk membangun desa itu sendiri. Ayo kita masuk menghadiri acara dan banyak-banyak di sana. Nah, kita ini bersama teman-teman dari Enrekan. Enrekan, luar biasa. Desa cerdas. Kita senangkan hari ini Bupati Enrekan hadir di, bersama Pak Wakil juga ada. Tentu dari Dinas PMD, Kepala Desa. Kepala Desa, Kepala Desa. Luar biasa. Bangga rasanya. Ini dalam rangka apa sebenarnya? Kepada konsolidasi atau lebih kepada... Pelatihan musuh ke desa. Oh, oke pelatihan musuh ke desa. Insya Allah. Semakin seru, nanti karena kita akan memberikan sebuah kejutan di acara. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita sudah tiba di lantai 18. Bersama Kepala-Kepala Desa kita semua di sini ya. Insya Allah. Pak Ketua aku, luar biasa saja Pak Ketua. Beliau ini ahli pantau. Bersama Kepala Desa kita semua di sini ya. Kemarin tuh. Di Bontang. Di Bontang. Kalimantan Timur. Dan hari ini kita ketemu lagi. Masya Allah. Dia kawan cewek-cewek banyak. Mati meja mah. Insya mendekat-dekat siapa tahu ada gugur tuh. Pak Bupat Ijak kira-kira ribu masuk di Youtube. Hancur saya ini ke dong Pak Bupat Ijo. Masya Allah. Saya Pak Bupat Ijo. Alhamdulillah. Kenapa ada desa mas? Kenapa ada transformasi digital ini? Karena kita melihat kesejangan teknologi. Kita bicara satu data saja Pak. Misalkan satu problem yang ada di desa. Kalau bicara data di desa. Ada desa yang saya dapat itu. Kalau diminta data ini. Saya minta data Pak. Anak muda tidak sekolah tidak bekerja. Putus sekolah tidak bekerja. Belum menikah. Bagaimana caranya? Pak desa biasa bilang begini. Kira-kira. Ada temudu disetampong Pak Sikdes. Nah, kalau zaman sekarang Pak. Sekarang cek data ada di sini. Dan itulah transformasi teknologi hari ini. Mengubah cara-cara lama. Pak desa biasa bilang bahwa Indonesia ini tidak akan terang, benderang karena obor besar di Jakarta. Tapi akan bercahaya karena di desa. Dan alhamdulillah Bapak-Ibu. Makanya luar biasa spiritnya. Dan spek itu. Kalau berbeda. Semua camat. Sudah ada. Kita semua. Ada kota update-nya. Dan lebih penting lagi. Ada yang paling gara ini. Ada kacamata. Ada di jalan ini. Ini saya kenal pertama di Bontang. Waktu itu. Adi Naga-Naga ini mengawal. Kurang lebih 10 paket. Anak gadis cantik. Saya waktu itu berlogi di pantai. Saya akan berlangganan-langgan di sini. Saya akan berlangganan di sini. Karena semua di samping. Karena hanya ciri-ciri semua. Akhirnya ketika menyanyi di pantai situ Bontang. Ternyata ketahuan aslinya. Nah di setelah disampaikan bahwa ada peruang-peruang begini. Ternyata ada kepala desa di Yendekan yang sangat tanggap. Kalau tidak salah sudah 23 sampai hari ini. Desa yang sudah bergabung di dalamnya berarti lagi di 89. Yang belum. Sebelum saya lanjut. Kita minta petunjuknya dulu Pak Wakil. Silahkan. Salam sehat. Pertama-tama yang kita hormati. Kita banggakan dan kita cintai semua. Bapak Bupati Yendekan. Yang saya hormati. Pak Asisten Satu yang hadir bersama dengan kita. Ibu Kadis Alhamdulillah sudah mempersama kita pada malam hari ini. Ada juga akan banyak. Meskipun siapin api kita di Menteri Pak Ternyata. Saya akan tergiasa kasih keadirannya Pak. Saya banyak mengambil referensi dari apakah ada YouTube atau ini. Atau apa ini. Hampir dalam satu hari saya tidak dapat lewatkan. Apalagi yang muncul di Menteri Pak. Bisa dikali salah satu subscriber ini Pak Ternyata. Ini menjadi sebuah tanda-tanda bahwa Yendekan akan lebih maju ke depannya dua kali lebih maju lagi. Bahkan tiga kali lebih maju lagi. Kenapa saya bilang? Karena teman-teman di desa sudah mampu menangkap sebuah peluang-peluang Atau mampu melihat tanda-tanda daripada sebuah perubahan. Karena mau tidak mau suka tidak suka Kondisi hari ini kita haruskan untuk bagaimana mengikuti perubahan atau perkembangan teknologi. Kepala desi lebih jauh jeli melihat bagaimana proyeksi perkembangan ke depannya dibandingkan kita. Kita di Kabupaten Pak Inspektor Pak Pak Beda baru merencanakan ini baru memulai bagaimana sistem digitalisasi pemerintah-digitalisasi ini. Dan Alhamdulillah desa kita ini malam hari sudah mau launching. Dan itu sudah kurang lebih 23 desa ya yang seolah tahun ini. Artinya apa? Terserah bahwa ini adalah mampu melihat tanda-tanda jaman. Kita percaya Pak bahwa hari ini siapa yang menguasai teknologi maka insya Allah dia juga akan menguasai yang namanya perkembangan dan di tangannya. Bagaimana kekuasaan itu bisa dia meninggal. 5 tahun, 10 tahun ke depan kayaknya toh itu sudah tidak ada Pak. Yang ada tinggal muda. Nah kalau pengusaha-pengusaha ini tidak mengikuti dan melihat tanda-tanda ini Pak bisa ketinggalan dan punya usaha. Begitu juga kita kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi ini kita akan ketinggalan. Tapi Alhamdulillah malam hari ini sudah dijawab bahwa insya Allah mereka siap untuk mengikuti perkembangan dan siap 3 kali lebih maju untuk ke depannya. Jadi malam ini juga kita bersama-sama di Indonesia Direktoral Kementerian Serti yang akan menjadi rumah teri nantinya. Kita kainan dari Pak Pajak yang mereka akan. Banyaklah anak-anak sumber kita yang akan berkainan dari sini. Dan di depan kita juga ini malam juga kita akan mengikuti program desa emas atau sendekan semang. Nah jadi desa 2024 ini menjadi program wajib. 100% di dalam 2024 harus sudah sistem digital. Karena Pak Wakil sudah sampaikan mau atau tidak mau kita harus berada dalam sistem. Dan kalau gara-gara tidak dianggarkan, tidak disiapkan perangkat gunanya, mana kita bisa berada di dalamnya. Dan hari ini kita hadirkan 112 perangkat desa. Dan perangkat desa itu juga itu sudah sangat lengkap sekarang di desa dengan hadirnya di endekan yang namanya PCDI. Korum perangkat desa, kapal terendekan yang jumlahnya itu 1.223 orang. Dan sudah 80% sudah kita rantik. di channel Naukan TV, bahan başka 1,5-�6. Ok, penatai salak niat. Lari-lari, baleko, kamera. Sepertinya adalah menerima lampelsya di sini. Kenapa nggak tertinggi berkurangnya. Nah, kita sudah sudah men Ontario. Terima kasih telah menonton 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 Pemimpin Terima kasih telah menonton 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 Desa Mas Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton